Perkembangan tidak pidana kasus pencurian yang dilakukan oleh VR warga Keluran Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Masih banyak lokasi pencurian yang sudah dilakukan tersangka. VR diamankan kepolisian sektor Gading Cepaka Sabtu-Siyang 12 Oktober 2024 lalu. Namun dikasih saat ini baru dua orang korban yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Yang dikasih pencurian dengan modus pegaubatan yang terjadi di Jalan Muhajirin 22 Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Dan pencurian uang 5 juta rupiah yang terjadi di Kelurahan Tebeng. Kepolsek Gading Cempaka AKP Agus Norman menyampaikan, terus angka ini melakukan aksinya di beberapa lokasi di Kota Bengkulu. Dengan rata-rata modus yang sama. Ditambahkan kepolsek korban dari tidak kejahatan yang dilakukan oleh tersangka. Rata-rata rumah kosong dan rata-rata perempuan yang sudah lanjut usia. Tapi rata-rata yang menunggu rumah ini hasil laporan terakhir itu selangnya usia lanjut. Berarti pada saat dia masuk ke rumah yang kedua itu dia memang rumah itu lagi kosong ya? Rumah lagi kosong. Untuk di TKP lainnya dimana aja yang diduga masih ada terlibat dia? Sementara hasil keterangan memang cukup banyak ya. Banyak-banyak, berat-beratian, laporan tersebut. Ini modus-modusnya berbeda-beda? Rata-rata hampir mirip sama rumah kosong. Dan si ruka yang punya rumah itu rata-rata perempuan dan ibu-ibu dan yang sudah usia lanjut. Ditambahkan penyit reskrim Polres Gading Cempaka Ibda Mualik. Pendakapan terduga pelaku berdasarkan informasi dari masyarakat atas tindak pidana kasus dugaan pencurian. Selanjutnya tim opsional Macan Cempaka langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku di kediamannya. Ditambahkan padi tersangka ini melakukan aksinya sendirian tanpa adanya bantuan. Pada saat diamankan itu dia di rumahnya atau di kontrakan? Di saat kita melakukan penyelidikan itu, saat itu si Pera ini pertamanya masih keluar. Kemudian kami tunggu, tunggu cukup lama juga di situ. Kemudian dia kurang, itu sudah kita amankan. Itu di kediaman tempat tinggalnya? Di kediaman di rumah. Dia memang warga di situ? Dia memang warga di situ dan dia ngontak di situ. Diketahui tersangka melakukan pencurian dengan modus pengobatan yang dialami Hakima Jalan Muhajirin 22 Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Rabu siang 9 Oktober 2024 lalu. Peristiwa bermula saat terduga pelaku mendatangi ke kediaman korban. Degada alasan ingin mengobati cucu korban yang sedang mengalami sakit. Kemudian terduga pelaku menjurut korban untuk membuka cincin seberat 2 gram dan anting 1 gram milik korban. Degada alasan syarat pengobatan cucu korban. Kemudian korban diperintahkan oleh terduga pelaku untuk membeli asam jawa di warung terdekat. Dan pun sepulangnya dari warung terduga pelaku sudah melarikan diri dan membawa perhiasan emas milik korban. Berbeda lokasi VR juga melakukan pencurian di Kelurahan Tebeng. Dengan uang sebesar 5 juta rupiah. Kejadian bermula saat rumah korban keadaan kosong tersangka dengan mudahnya masuk ke dalam rumah pelaku. Lautaran pintu rumah tidak terkunci. Akibat kejadian tersebut VR dikedakan pasal 362 KHP pidana. Subsider pasal 378 KHP pidana. Subsider pasal 372 KHP pidana. Junto 65 KHP pidana. Tentang pencurian atau penipuan atau penggelapan. Adrian Bobat Yusuf, RBTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!